Ini dia go to the land of doubt. Ini momen penentuan juga sebetulnya ya buat Rizal karena mampukah mereka untuk memecahkan win rate 100% dari Bigetron era di Mobile Justice Women Invitational. Karena lihat seperti yang sudah dibahas ala satu kelemahan jungler assassin di meta saat ini. Mereka bakal sangat-sangat dipersulit untuk bisa men-secure ke area objektif junglenya. Tapi kalian juga jangan lupa tentunya ya untuk cek salah satu gadget kita juga Galaxy S23 series 5G yang sudah digunakan oleh ladies-ladies player kita tentunya. Ini belakang ini nih mereka sedang menggunakan Samsung Galaxy S23 ya guys ya. Jadi buat kalian semua yang di rumah cobain sendiri dan rasakan sensasinya. Kelas. Yes tapi untuk sementara waktu ya dari Rizal sendiri. Venegat ini gak dapetin orange buff. Sudah ditutup untuk area dari atasnya untuk XP lane-nya. Karena set up-an untuk turtle-nya juga bakal ada di bagian top lane. Sudah berhasil mendapatkan Adi kecil disana nampaknya. Dan setelah Venegat itu dia yang tadi aku bahas. Belum lama masuk ke in-game dan langsung terbukti. Karena memang concernnya adalah gimana kalau dia nge-pick link di last pick tadi sebenarnya oke. Cuma dengan kondisi Bigetron era dengan posisi ada martir, ada lunok, dan bahkan ada seorang kajak. Ini lebih bijak kalau menuju ke arah jungler-jungler tank yang bisa catch up untuk head-to-head dengan seorang Vival. Menurut aku opung. Yes, yes, yes. Apalagi disini martis ya. Martis yang memang bisa melakukan harassment ke bagian buff-nya. Jadi memang berbahaya banget untuk link. Dan lihat. Tanpa adanya buff juga agak tertinggal. Terseok-seok level-nya. Dari buff-nya gak dapet berarti gold-nya juga agak kurang. Dan Chell memang dititik beratkan untuk difokus. Tapi backup-an selalu masuk dari Vivian dan juga Cini. Ini mereka ngeliat dari game pertama gold-nya selalu rame. Di game kedua sekarang sudah di backup dengan cukup dari early sampai dengan sekarang ini. Ini masih pagi banget di bawah menit yang ketiga. Tapi sudah banyak pengawalan. Iya sih. Ini bisa dibilang Bigetron era tau betul. Rizvel Kana bakal cari perolehan lain, bakal cari keuntungan lain melalui gold-leng yang mereka miliki. That's why mereka benar-benar mapping awareness banget. Mereka memberikan coverage terhadap Chell yang memang jadi salah satu kandidat hero yang dimanfaatkan. Dan satu buat first blood berhasil disekel Bigetron era untuk game kita yang pertama. Tapi efek mebulai, masuk ke area jauh guard. Masih bisa di-dial dengan area satu buah wall charge yang dikeluarkan untuk mundur ke area di belakang. Wow. DC memiliki spot point dari Vivian. Almost headshot tadi terkeluarkan Rena Rapati. Di menit yang ketiga berhasil membuat seorang Ren Gatung mana bahkan di arah top lane. Shang, Shang, Shang. Kali ini akan coba lebih mundur ke arah belakang. Dan Chell di arah bottom lane kali ini lebih unggul ketimbang seorang taruh-taruh. Tapi posisi di arah top lane. Bahkan Brave Fighters mau tidak mau digunakan untuk mundur ke arah pick lane dan recall mundur ke arah belakang. Yang kemungkinan besar akan membuat dia rugi dari segi laning face-nya. Di sisi sebaliknya Rizvel Hanna. Setidaknya mencoba untuk melakukan sedikit distraksi dan mencoba untuk mengawal pergerakan di arah part above. Apakah invasi cara part above akan dilakukan oleh seorang Vival tapi lihat flicker dari Vivian. Gak ada yang lihat. Gak apa-apa. Tidak ada yang lihat. Suka terjadi di kota-kota besar. Selalu terjadi di kota-kota besar ya. Tapi itu bisa jadi satu informasi penting juga buat Rizvel Hanna. Tidak ada lagi flicker untuk seorang Vivian. Jal'gat akan menjadi salah satu pengincaran. Vival sudah mulai beranikan di rumah tukar yang pesananya di beli ke Levernega. Dimana purple above yang dimiliki berhasil di-secure. Ini yang membuat jungler dari Rizvel Hanna akan semakin terseok-seok lagi sebelah di game yang pertama. Dengan polo permainan seperti ini. Teman-teman dari Rizvel Hanna sebenarnya hanya bisa ngandelin bot laner mereka bisa jadi ujung tombak. Tapi lihat pergerakan yang diberikan oleh seorang Vival berhasil menghentikan laju gerak dari seorang Shang-Shang-Shang-Shang. Dan satu pemain berhasil tumbangkan cao. Betul jadi seluruh bercara dengan raya satu buat yang menjadi berikan dan dikepung. Dengan adanya wall charge yang dikeluarkan. Satu nyawa berhasil direnggut dengan raya satu buat kompensasi. Namun nyawa dari seorang Cell kembali ditutup. Dengan adanya bangunan tarot yang berhasil. Dia mankar lebih get run era di area sisi mid lane tarot. Itu di arah bottom lane Cell juga udah di segala galinan. Vendegaard! One last hit. Apakah Berni VK nyala? Ternyata masih bisa berhasil menyelamatkan diri dari seorang Vendegaard. Nyala Pung. Betul. Tapi tidak terlalu bisa membuat dirinya ditumbangkan. Karena belum punya item yang cukup capable apun. Dan big get run era mereka memang menukarkan. Misalnya dari Cell-nya bisa dapetin bottom turret bagus. Kalau enggak ya mereka bakal dapetin objektif turtle-nya tadi. Dan itulah yang didapatkan juga. Jadi di early game sebenarnya beda banget. Di game yang pertama mereka di pressure. Di game kedua ini mereka yang memberikan extra pressure dan bahkan link-nya. Ini kalau enggak dapetin buff yang ketiga ini bakal berat banget nanti buat pistol kanan. Tapi tadi itu agak menurut aku agak cukup enggak logis ya. Di dalam boost itu, itu kan dia hilang. Enggak ada targeting. Nah ketika seorang Vival mainin Mortal Coil ke dalam, dia langsung dapetin retribution. Enggak make sense sebenarnya. Cuma ya itu dia player yang luar biasa Vival. Yang makanya aku bilang salah satu jungler yang cukup balanced. Dilihat di arah top lane. Wah. Shang, Shang, Shang. Dibuat tak berdaya seorang lampu lampu bahkan di arah basem lane. Bumi Eko. Sekali ini mencoboh untuk duet. Terusang seorang Vival. Dampaknya tuh terlakap. Watch has tak dikeluarkan. Tapi DCM tak pakai karena yang salah. Tetap berhasil menemukan satu buah poin. Right guard bakal mundurkan, bakal flik. Karena CWG tak dikeluarkan. Vivian is coming up. Terpotong. Lihat sandwich gaming yang dilakukan BG Trondera. Berhasil menutup poin atas tim Riz Velhana. Walaupun Rangat still survive. Tapi nampaknya CWG tidak bisa terlalu lama. Alpuk Lawa dan TV. Dua untuk nothing. Bukan pertukaran yang cukup baik. Dia justru lagi dengan rena satu buah bangunan tarot yang kembali diamankan. Inner middle tarot hilang tanpa adanya Lord. Ini benar-benar satu buah penguasaan laning yang baik dari teman-teman di Getron era. Mereka terus melakukan isolasi. Tapi Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 series. Meradakan turtle yang kedua sudah mulai hadir. Terakhir bahkan ini turtle yang terakhir ya. Di area sisi bottom lane. Fumieko bakal coba untuk pula dihentikan. Efek immobilize. Itu berarti bisa dibilang ini satu buah distraction. Karena dengan hilangnya Fumieko gak terlalu mahal. Karena mereka bisa dapetin satu objektif turtle. Dan Fumieko nya sendiri pun masih bisa bertahan. Menunggangi karena satu pemain yang dimiliki alepemain dari spell kanan. Bahkan Rain God masih bisa mundur. Dan selamat dari serangan yang diberikan oleh Fumieko di area sisi bottom lane. All right lihat permainan Fumieko bukan hanya buying time yang dilakukan. Tapi lihat dia mengacak-ngacak belakangnya. Tebangkan Fumieko. Kali ini berhasil memecahkan satu buah pasif. Base turret sebelum Lordnya muncul. Belum menit ke delapan dari base turret terdapat jadam Van Gaat. Kali ini bakal coba temukan belakang. Dan Vivian. Dipecat pada hot point. Sang berhasil ditumbangkan tapi star skill surprise. Temple Soblet yang tepat. Membuat dirinya selamat. Tapi ini nampaknya. Mereka harus sadar. Base turret di area tengah tidak adap. Mereka harus melakukan clear. Dan di tengah sini. Risfel H6 mau tidak mau menggunakan watchers dari Jewel God. Untuk defensive dan bakat. Mundur ke arah belakang. Dan kena dikeluarkan. People di depan sana. Jewel God. Watchers untuk mundur. Untuk bersama mereka. Untuk buang flickernya. Dan taruh-taruh. Cuma bisa melakukan suara bad memory. Bahkan di depan sana. Tidak ada yang bisa menyelamatkan base turret mereka. Kalau Cell terus melakukan hal seperti ini. Ini terout level pemain-pemain dari Risfel H6. Empat terus. Ini perbedaan level yang sangat-sangat jauh seperti ini. Yang membuat Big Gatron mereka siap untuk nabrak kapanpun juga. Setiap kali ada pergerakan. Dari Risf yang coba untuk keluar dari base-nya. Ini langsung dipotong oleh Big Gatron era. Dan dengan komposisi seperti ini. Tinggal sebenarnya menunggu satu momen blunder. Kalau memang ada Big Gatron era ya. Ngebuatnya. Dan itu satu-satunya jalan untuk Risfel H6. Nah, kalaupun mereka mau melakukan split post. Venegat ini harus punya item juga. Dan dari item build-nya. Baru oke. Corrosion biasanya ditahan ya. Dari swift crossbow dulu. Terus dia ke berserker. Yes. Dan di sini kalau kita bisa lihat juga. Salah satu ujung tombak yang bisa mengembalikan keadaan ya. Ketika permainan jungler Assassin's Creed Fall of Taro-Taro. Belum bisa mendapatkan space yang diinginkan. Dan ini cukup berat. Karena kesejahteraan sosial sudah mulai terjadi. Di perekonomian sudah di leading habis-habisan level main pembedaan Big Gatron era. Dan Lord Camp. Presented by Samsung Galaxy S23 Series 2. Sudah mulai diamankan gitu saja. Veingard sudah mulai terkiki. Tapi masih bisa survive. Dengan membawa lunok. Penetrasi tinggi dari magical damage yang dihasilkan. Membuat melting terhadap satu objeknya penutup akan sangat cepat. Dan Risfel Kana dengan adanya Taro-Taro dan Veingard. Dua hero kandidat yang sebetulnya bisa diandalkan untuk mereka melakukan clearing dengan sangat cepat. Beserta dengan gempuran dari hero-hero Big Gatron era yang kita tahu. Item-itemnya sudah mumpuni banget dari segi damage yang dia keluarkan. Bumi Hikul lagi akan berada di garis depan. Dan bakal para pemain dari tim Risfel Hanna. Kali ini tidak ada base surat di arah mid lane. Mereka akan mendorong di kalinya berbeda dan lihat. Ini selalu menjadi formasi Big Gatron era. Ketika ada ward yang ada di mid. Mereka akan mendorong 4-1. Dan mereka akan selalu membiarkan Vivalnya seorang diri. Para pemain dari tim Big Gatron era. Melihat Vival mencoba untuk melakukan cutting clear minion terlebih dahulu. Dan bahkan para pemain dari tim Risfel Hanna. Mereka sudah sadarakan hal seperti itu. Mudah dari ke arah tengah. Snipernya dikeluarkan. Taro-Taro menjadi pilihan. Terpakat dari sini. Masuk ke arah big lane. Ini dia ada bonus karena base-nya. Gak berlihat apapun terjadi. Watcher tadi keluarkan. Base-nya pencoba dipecahkan. Jalan-nya free hit. Dan para pemain dari Big Gatron era. Kali ini mencoba ke arah base-nya. Ternyata para pemain dari tim Risfel Hanna. Masih bisa menyelamatkan satu buah base turret mereka. Yang masih bisa diselamatkan. Tapi lihat. Ini adalah satu buah karakteristik dari Big Gatron era. Yang sudah mulai menguasai laning. Mereka bakal terus berada di area rana peratangan. Yang dibeliki level main-main dari Risfel Hanna. Bagaimana kita lihat mereka struggling untuk bisa menjaga otoritas dari high ground yang mereka miliki. Tapi wave minion. Slotter selanjutnya bakal dimaksimalkan untuk maju ke area lini belakang. Bahkan main guard. Bakal menjadi satu incaran. Temples of Blade. Dikeluarkan begitu saja untuk mundur ke area lini belakang. Namun nampaknya Big Gatron era masih belum mau terlalu overdive. Mereka benar-benar memastikan dan memantaskan langkah mereka untuk ke area depan. Dikalkulasi dengan cukup baik. Karena pertahanan dari Risfel Hanna masih cukup bagus di game kita yang kedua kali ini. Alright. Berhasil mendapatkan Finnegan. No Temples of Blood. Tapi flingar digunakan. Fumieko terperangkap disana. Mencoba diselamatkan para pemain dari tim Big Gatron era. Mereka mencoba untuk mendapatkan satu buah point kill. Atau shang, shang, shang. Nampaknya kali ini mereka masih coba untuk menunggu super mainnya di tiga wave yang berbeda. Ini mungkin menjadi akhir dari Risfel Hanna. Kalau mereka tidak bisa menyelamatkannya. Tapi kalau Fumieko, Rico. Tandanya mereka ingin mendapatkan objektif terlebih dahulu. Yes, mereka retreat dan bakal reset kembali. Mereka gak mau terlalu overcomit disini obawah. Ditambah lagi kalau kita bisa lihat juga. Mereka bakal maksimalin Lord juga yang bakal hadir. Di 34 detik. Dan akhirnya ada Windtalker juga dibay oleh Finnegan ya. Mungkin ini dibutuhkan juga setelah melihat item dia. Yang memang mengandalkan berserker view dan juga ada corrosion. Untuk first itemnya. Dan Finnegan lawan Fumieko. Ini berat banget untuk Finnegan. Lihat karena Fumieko dia masih punya split-split untuk bisa bertahan. Tapi kalau seperti ini beda cerita. Oke tapi ternyata disana. Para pemain dari tim Risfel Hanna mereka terbaik. Bakal dipukul ke arah belakang. Mencoba untuk disandwich. Tapi dari seorang Vivian tidak mau lebih. Lihat membutuhkan waktu yang lama untuk menubahkan Fumieko. Tapi Lord came by Samsung Galaxy S23 kali ini telah muncul. Yang tandanya Risfel Hanna memiliki keunggulan 5 versus 4. Ya itu adalah nice pick off dari Risfel Hanna. Meskipun memang mereka membuang cukup banyak source skill ya. Tapi yang tumbang adalah Fumieko. Badan bagi bikinan era yang bisa mengganggu. Ngedistract pemen-pemen Risf untuk bisa langsung menabrak. Oke all in. Travel count. Tumbang di depan sana. Gada badan. Para pemain dari Risfel Hanna. Bagaimana mencabut tangguh retribution-nya. Tapi ternyata terlalu terburuk-buruk. Fennegan. Where are you going? Gak boleh pulang. Terpakat tertik-tout. Dua hilang. Apakah ini saatnya Bigger Tronera mengucapkan sayonara dengan call difference singkat 10 ribu? 10 ribu perbedaan network. Dua pemain hilang tanpa ada kompensasi Lord. Dan dalam perjalanan karya leader pertanyaan ini. Blakely pemain-pemain dari Risfel Hanna. Kita akan lihat bagaimana Risfel Hanna bisa melakukan defensif. Dan menerapkan defense mechanism terbaik mereka. Alright, kali ini para pemain dari tim Risfel Hanna. Mereka coba mencukkan ke arah belakang. David Jasmine telah dikeluarkan. Dan bagaimana dia ada tempat. Shack, shack, shack. Bakal tidak bisa di-defense. Dan disincent bikin Tronera. Berasa melakukan double kill. Dan memulakan Prince Risfel Hanna. Kelosan. Dan ini dia winning moment by Samsung Galaxy. Terima kasih telah menonton!